Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya Hari ini kita akan belajar kembali tentang Pancasila Nah, masih pada ingat kan apa itu Pancasila? Oke, panca artinya lima dan sila artinya prinsip atau pedoman Jadi, Pancasila adalah lima dasar pedoman penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Nah, apa saja bunyi dari lima pedoman atau lima prinsip itu? Yang pertama, satu ketuhanan yang maha esa, lambangnya adalah bintang Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya adalah rantai Dan yang ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lambangnya adalah kepala banteng Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Lambangnya padi dan kapas Nah, jangan sampai lupa ya bunyi dari Pancasila ini Oke, lambang Pancasila apa? Ya betul, burung Garuda Nah, bulu-bulu yang ada pada burung Garuda ini Merupakan lambang dari proklamasi kemerdekaan Indonesia Yaitu tanggal 17 Agustus 1945 Nah, ada 17 bulu pada masing-masing sayap Lalu ada 8 bulu di bagian ekornya Berarti menandakan tanggal bulan 8 Agustus Lalu 1945, yaitu tahunnya Ada 19 helai bulu pada pangkal ekor Dan 45 helai bulu pada lehernya Jadi 17 Agustus 1945 Nah, tugas kalian sekarang adalah Mengamati, mendeskripsikan atau menuliskan Dan mengelompokkan kegiatan mana saja Yang termasuk ke dalam pengamalan Atau contoh sikap dari sila ke-1 sampai ke-5 Pada tayangan berikut ini Untuk contoh penulisannya Nanti ada di akhir video Sekarang, mari kita sama-sama amati Gambar-gambar berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!